hai 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 lewatin jalan di Kompong ini yang berarah Soreang ini posisinya pasti di bawah di depannya itu ada bank mandiri posisinya di depan bank mandiri atau memang di bawah ini di bawah reksis di bawah kalangnya ada dekat ke indoman ada satu jajanan yang banyak pisan pembelinya setiap sore jadi ini patut dicoba oleh siapa sejaknya jadi posisinya jalan yang karena itu arah ke Bandung jadi arah ke Bandung dan yang ke sebelah sini jadi khas di kantor di depan kantor cabang bank mandiri atau pesisnya di bawah di segerang jalannya pesisnya di bawah kalang mandiri depan jadi kita lihat proses pembuatannya kita lihat proses pembuatannya nah ini kebetulan lagi dibuat gerunya geru pedas yang lagi dibuat oke dari awalnya itu siapa yang mudahnya nah ini kita lihat di bawah geru pedas geru pedas terakhir nah ini lanjut langsung diproses di sini kayaknya Pak, bukannya dari jam berapa, Pak, biasanya? Siap-siap setengah dua, jam dua mulai. Mulai jam dua? Jam dua. Tiap hari itu ya, Pak? Tiap hari, kalau tidak ada jam dua. Kalau minggu sudah buka, Pak? Hari minggu, libur. Hari minggu, libur. Jadi mulai buka dari jam dua. Jadi, Pak, ini langsung dibuarkan di sini, Pak, ya? Langsung dirigin di sini. Kalau pimpannya tetap di rumah, kalau pahunnya tahu bentah, kan? Tahu bentah. Di goreng. Ini berapa lama apa dimasaknya? Ini sekitar 15 menit. Jadi dimasak selama 15 menit. Buka dari jam dua sampai jam berapa, Pak, biasanya? Nah, kalau udah langsung tidak tentu, cuma rata-rata jam delapan, Pak. Jadi jam delapan itu sudah habis semuanya dari jam dua. Harganya berapa-apa satunya, Pak? Ada dua varian dari yang isi tiga ribu, di ayam yang original di Rp1.500. Jadi ada dua varian dari ayam yang original itu harganya Rp1.500, Pak, ya? Yang isi-isi ayam harganya Rp3.000. Jadi silakan kalau nanti melewati di daerah kompok, saya di depan bang mandiri atau di samping di domen. Ya, setiap hari buka mulai jam dua sampai jam delapan malam. Hari minggu biasanya ke bapak libur. Biasanya seringnya juga. Biasanya habis terapa, tuh lupa, semuanya setiap hari rata-rata. Jadi rata-rata sehari terjual lima ribu, seribu buah, biasa seribu biji. Kadang-kadang lebih, kalau hari rame ya, Pak, ya? Nah, lebih. Jadi minimal dalam sehari atau dalam? Stabilnya seribu dua ratu. Nah, stabilnya seribu dua ratu. Coba dikalikan aja seribu lima ratus atau tiga ribu yang paling, harian yang paling mahalnya. Pak, sudah berapa lama, Pak, ini berjualan, Pak? Lapan tahun berjalan. Sudah delapan tahun berjalan. Punya cabang, Pak? Jadi enggak punya cabang, cuma disini saya lihat sudah delapan tahun, sehari rata-rata habis delam seribu dua ratus buah. Subhanallah, luar biasa. Dibantu sama ibu. Ibu istrinya ya? Oh, sama adik. Sama adiknya berdua. Jadi memang pembelinya kelihatannya tidak berhenti, naik model berhenti sebentar, datang lagi, datang lagi. Luar biasa, gehu pedas. Gehu pedas apa namanya, Pak? Amin. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang isi 3 kita beli 5 nanti buat di rumah selamat menikmati ya posisinya tadi di pas di kompok saya di depan bang selamat menikmati ada pembeli saya mengalami mengambil ini bahannya kalau mentahnya dibikin di rumah bapak-bapaknya takutnya ada di sini tinggal ditambut ini prosesnya jadi enak memang langsung dibikin di sini jadi ini sudah hampir baru 7 menit ini biasanya 15 menit 2 kali 2 kali memasak ya ini ada pembeli lagi jadi memang ini karena saya sering lewat sini memang setiap sore terlalu banyak selain gehu ada juga lontong ada lontong juga jadi gehu pedas pandu ini buka setiap hari mulai jam 2 sampai jam 8 malam ya dari jam 8 sampai jam 8 malam hari minggu biasanya libur kalau hari merah kita libur apa buka jadi kalau hari merah tetap buka kecuali hari minggu aja hari minggu aja apa liburnya ya dan tidak buka cabang tidak buka cabang hanya ada satu di sini saja di hari terjual rata-rata 120 biji mantap bener ini tahunya dari mana pak kepedang kepedang dari pasar dari pasar itu kayaknya dari barat kepedang tahunya jadi tahunya dari produksi dari 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 kepedang tahunya kepedang tahunya kepedang tahunya dari nah ini jadi hampir matang mantap dan ini 10 menit rata-rata mungkin 10 menit sekali memasak jadi sekali lagi tahu pedas pandu itu belum ada cabang ya cuma ada di sini jadi yang kebetulan lewat yang jalan sini yang mau ke seriang atau mau ke pandu seri-siri silahkan untuk mencoba mencicipi sensasi rasa gehu pedas di ginan pandu karena ini saya rekomendasikan cukup enak karena sudah lama sekali ada jualan di sini jadi pasti karena sudah lama sudah banyak pembeli pasti ini saya rekomendasikan untuk Anda yang kebetulan lewat mau kemana mau ke Bandung atau mau ke seriang silahkan untuk mencicipi ini yang beli lagi benar-benar pembelinya tidak berhenti tuh dengar-dengar bukan laris super laris super laris berhenti pedas nah indul luar biasa luar biasa dengari rata-rata terjual Rp1200 kotor demikian videonya kali ini sekali lagi silahkan untuk mencoba sensasi rasa keu pedasnya Pak Indul jadi di segerang kantor bang mandiri sabang popok buka setiap hari kekuali hari minggu dari jam 2 sampai jam 8 malam keu nya ada 2 varian ada kekuali hari kekuali hari kekuali hari kekuali hari Terima kasih. Terima kasih.